Halo semua, my name is Maha Kembali lagi bersama aku di Piker Card Reading Kali ini namanya tentang siapa yang tidak pernah berhenti memikirkan diri kamu Jadi ini namanya tentang percintaan Tentang Kamu bisa Nanti yang aku bacakan bukan hanya soal pasangan ya Jadi ini bisa saja sosok orang yang memang Pengen mendekati dirimu Atau misalnya kamu juga belum punya hubungan apa-apa Jadi nanti kita lihatnya nanti Fokusin sama pertanyaannya Siapa yang tidak pernah berhenti memikirkan diri kamu Lalu pilih salah satu Untuk kalian yang baru di channel aku Hai, my name is Maha Aku intuitive star reader Dimana aku membaca secara intuitif Lewat tarot dan lewat oracle card juga Jadi Aku meminta kamu untuk memilih salah satu Dimana salah satu dari pilihan ini Pasti ada pesan untuk kamu Bukan hanya pesan untuk percintaan kamu dan dia Tapi untuk pengembangan diri Dimana nanti kamu akan lebih paham Soal percintaan Yang Soal percintaan tentang diri kamu sendiri Jadi istilahnya gimana cara kamu mencintai Atau gimana cara orang lain mencintai kamu Jadi kamu paham untuk bisa mengembangkan diri Dan Membuat diri kamu A better version Gitu Jadi Selalu aku nyatin untuk Aku buat video itu bukan hanya buat happy-happy aja Tapi untuk membantu Kalian semua Jadi Perlu diingat gunakan intuisi Caranya gimana Bisa pakai Dan Kamu Visualisasikan sesuatu Atau kamu bertanya Sama diri sendiri Dimana Kamu pasti akan Ada jawabannya Salah satu dari pilihan ini Pasti akan lebih menarik Untuk diri kamu Bukan hanya segi visual Saja But Ketariknya benar-benar Di hati ketarik Gitu Jadi Fokus lagi sama pertanyaannya Dan fokus sama diri kamu Bayangkan diri kamu Yang Misal dibilang Hempaskan masalah Diri kamu yang saat Tidak ada masalah Diri kamu yang saat Fasanya lagi happy Milihnya yang mana Gitu Oke Perlu diingat Kalau ini adalah Gender reading Energy Bisa Bisa Tidak Energy Bisa 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 Pause Videonya Jika kamu butuh Waktu untuk memilih Aku langsung akan mulai Pilihan pertama Halo semua Untuk yang Pilihan pertama This is Dalam Mentioned Stone Gimana Stone ini Aku Nanggapnya Ini Segala Sisi negatif And positive Ini Kombin Jadi satu Jadi ini Orang-orang Yang memang Mau Membahurkan Atau orang-orang Yang sudah Memahami Kalau oke Sisi kita itu Bukan hanya ada Sisi positive Dan ada Sisi jeleknya Aja Gimana aku harus Bisa balance Antara dua Sisi tersebut Dan aku juga Ngeliat kamu Dealin sama Seseorang Yang bagaikan Hitam untuk putih Kamu Putih untuk Hitam kamu So Aku bakal Langsung lihat Tentang Energi Orang ini Oke Karena ini Memilih Aku tidak Membaca Energi Kamu Secara Specific Karena Ini kamu Sendiri Yang pilih Jadi Balik lagi Soal Intuisi Dimana Saat kamu Memilih Dengan Intuisi Berarti Message Ini Untuk Diri Kamu So Kita langsung Lihat Tentang Energi Orangnya Seperti Apa Dears Spirit Guide Angel Van Power What Light Lihat Tentang Seseorang Seseorang Energy Who Is The Person That Can Stop Thinking About The People Who Pick Dalman Stone Who Pick Number One Which Is Person The Five Of Pentacle The Ace Of Cups Ada Death Sama Ada The Five Of Wands Aku Ngeliatnya Ini Dunia Pertemanan dia tidak selalu agree sama diri kamu, dia tidak selalu say yes untuk kamu jadi dia tidak selalu berada di pihak kamu kadang-kadang dia ada konflik sama kamu jadi ini bukan tipe hubungan yang udah aku nurut-nurut kita jadi selalu ada balik lagi, perbedaan hitam sama putih, terus kalau dari five of pentacles, aku melihatnya disini ada dua five, disini five of pentacles sama five of ones, dimana ini soal perbedaan bisa secara finansial, perbedaannya bisa juga secara status, perbedaan status sosial ini juga dari five of pentacles kamu tidak terlalu menganggap orang ini sosok yang bisa jadi pasangan jadi konsepnya ada nih ada, kalau aku dari tadi tuh mikirnya kayak ada seseorang yang punya, salah satu dari kalian bilang sama temen yang udah lama kenal kamu gak menganggap orang ini tidak menganggap orang ini sebagai sosok orang yang bisa jadikan pasangan karena memang curhatnya sama kamu dia juga curhatnya sama kamu kalian berdua kalau punya pasang masing-masing saling curhat dan segala macam jadi, oh gak nih gak mungkin karena dia itu sosok orang yang tipe-tipenya bukan tipe aku atau kamu nganggap apa yang dia cari gak diri kamu dan segala macam karena aku ngeliat disini saling merasakan apa ya dia gak pas untuk aku aku gak pas buat dia permikirannya sedua-duanya seperti itu makanya ada five of one dimana disini seperti ada sebuah prinsipel yang sebenarnya sangat beda antara kalian berdua terus kalau misalnya secara energi memang aku melihatnya dari Ace of Cups ini bukan tipe orang yang baru-baru banget maksudnya dalam mengenal diri kamu tapi dalam percintaan juga belum pernah ada hubungan apa-apa gitu karena dari Ace of Cups sendiri ini sesuatu hal yang tumbuh baru oke ternyata ternyata setelah dia melakukan perubahan dia menyadari bahwa dirimu punya nilai lebih lah di dalam hidupnya dia gitu dari Dance kamu bisa dilink sama Scorpio kamu bisa dilink sama Pisces sama Cancer aku melihat ada Fire juga ada Earth juga ada Taurus Capricorn ada Aries tapi kalau aku ngomongin Soul Zodiac C Samarizing Fantasy and Pedicrysing nah kalau kamu nanya siapa orangnya itu benar-benar sisinya itu sangat tertutup sangat to the point dia juga tipe orang yang bisa dibilang misterius ada sisi misteriusnya dia yang mungkin menarik diri untuk diri kamu cuman Das itu adalah tipe orang yang tegaan jadi kenapa dia kadang-kadang suka cek cok atau suka adik conflux sama diri kamu atau kamu tidak terlalu suka sama orang ini karena berdasarkan sisi dia yang tegaan tersebut gitu aku melihat dari Das sendiri secara energi saat ini dia lagi melakukan sebuah perubahan nah ini konsepnya ada yang memang sedang ditinggalkan sama seseorang ada yang melakukan sebuah perubahan karena memang keadaannya lagi menghadapi sebuah ujian ada juga ini berdasarkan kayak kesadaran ada spiritual awakening yang terjadi dimana disitu antara apa ya loh aku kenapa terfikirkan seperti ini kenapa ada sesuatu yang masuk ke dalam kepalaku gitu loh ada momen seperti ini I see orang ini Ace of Cups penuh dengan cinta ya kalau dia mencintai seseorang juga kadang-kadang meluap-meluap kamu mengenal orang ini sebagai tipe orang yang cukup bucin dalam percintaan cuma balik lagi dari Five of Pentacles ini tidak terlalu apa ya bukan orang yang sangat welcoming kalau misalnya kamu ngobrol sama dia atau kamu deket sama dia kamu hangout sama dia bukan tipe orang yang terbuka banget gitu oke aku baru ngeliat dari Oracle Card dulu yang sudah aku buka tadi let your friends help you ask for and save support from others ini salah satu dari temen kalian udah tau tentang perasaan orang ini kenapa dia mikirin kamu selalu terus minta bantuan sama temen karena ini di dunia pertemanan temen kamu kenal sama dia terus disini separation time apart from your partner is on horizon jadi aku masih belum liat ada sebuah hubungan apa-apa ya karena masih ada separation separasi ini juga dia separation itu bukan hanya kayak kamu kenal sama dia terus ada breakup ada perpisahan enggak bukan hanya itu masih ada jarak masih ada kamu disini dia disana ada space atau ada gap diantara kalian berdua aku melihat ya disini ngomongin selalu hati yang masih belum bisa mengiakan belum bisa memvalidasi atau belum bisa nerima perasaan hati bisa aja dia tentang gak terima kamu gitu loh atau dirimu oke disini ada past life relationship you have known each other before pertama kamu ini dealing bukan sama orang yang asing kamu dealing sama seseorang yang penuh dengan familiarity sebelum kamu lahir di dunia ini kamu punya kehidupan dimana kehidupan kamu sama dia itu sudah melakukan apa ya sebuah janji ada sebuah janji ada sebuah koneksi di masa lalu terus aku lihat disini ada ada green energy dia hadir dalam hidup kamu kayak menyembuhkan apapun ya yang terjadi di dalam dada kamu ada juga yang membangkitkan untuk balancing heart chakra so aku bahkan konfirmasi lagi siapa orang ini aku melihat dia adalah sosok orang yang cukup keras kepala tapi dia memang mengutamakan kedamaian jadi walaupun dia suka provokasi contohnya tapi dia ujung-ujungnya akan menyelesaikan sebuah masalah kamu king of one dia punya kedudukan yang bagus punya otoritas yang bagus dalam kerjaan dari page of one sendiri dia adalah sosok orang yang punya banyak passion dalam kehidupan dia itu sosoknya kayak anak kecil sebenarnya kamu menganggap orang ini kenapa aku melihat ya kenapa disini banyak konflik karena you both kalian berdua sebenarnya kayak ego masih-masih masih gede terus dia nilai kamu childish kamu nilai dia childish kalian berdua saling seperti itu karena dari yang teman-teman kalian lihat itu kalian berdua punya sesuatu hal yang bisa dibilang ada kemisri lah segala macam tapi kalian berdua dinaik satu sama lain yang paham yang melihat orang-orang sekitar dia adalah sosok orang yang sebenarnya itu bisa damai-damai saja tapi kalau ngomongin soal percintaan dia mudah terprovokasi terus dia adalah sosok orang yang gak gampang puas dengan apa yang dia dapat contoh dari apa yang kalian punya masih ada sesuatu bagi dia aku sama kamu gak hanya bisa gini-gini dia masih penasaran dan aku melihat disini energinya sangat mudah umurnya ada yang bisa lebih mudah daripada kamu tapi secara energetik dia seperti lebih mudah daripada kamu disini aku bakalan lihat tentang kenapanya dulu baru nanti aku lihat lagi tambahannya tentang orang ini siapa oke kenapa dia selalu memikirkan diri kamu dan tidak pernah berani memikirkan diri kamu why this person is always think about the people who picked the mansion stone the world pertama dari pengetahuan kamu ya kamu punya pengetahuan yang banyak dia tuh ada sedikit ketertarikan disitu the will of fortune sama the chariot energi kamu lumayan strong dalam hidupnya dia dia tidak pernah menemukan sosok orang yang kuat di dalam hidupnya dia dia nganggap dia paling kuat saat orang ada yang lebih kuat dia agak terintimidasi sebenarnya dari the chariot sendiri bagaikan yang aku bilang kamu tuh sebenarnya kayak hitam untuk putihnya dia putih untuk hitamnya dia kayak gitu jadi disini ada energi neneng dimana ada sisi positif kamu yang bisa menangkal sisi negatif dia sebaliknya seperti itu terus disini dari the chariot sendiri sebenarnya dia juga memahami tujuan kamu di percintaan tujuan kamu di kehidupan sama-sama dia dari the will of fortune sendiri kamu dilihat sebagai sosok orang yang pintar terutama dari segi karir atau segi finansial cuman dari the will of fortune balik lagi setiap dia nunjuk contoh aku mau fokus ke kerjaan kamu juga fasilnya itu fokus ke kerjaan aku mau fokus ke keluarga dia juga kayak gitu jadi disini ada mirroring dimana dia udah nyadar tentang hal itu setiap dia mau ngelangkah kemana tujuan langkahnya itu sama sama kamu dan dia menganggap ini apa ya bukan sebuah coincidence jadi dari feelingsnya dia udah kerasa dari the world sendiri ini soal happiness dirimu freedom yang kamu punya dia itu energinya kalau kamu lihat kayak stand still kayak yaudah monoton cuman kamu ada sesuatu hal yang percikan percikan setelahnya kamu ada ada apa ya ada 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 naik turunnya rollercoasternya dan itu membuat dirinya tertarik cuman dari the world sendiri kebebasan diri kamu atau cara kamu berpendapat cara kamu berjalan cara kamu apapun yang kamu jalanin itu membuat dirinya tertarik aku bakal lihat lagi tentang who is this person truly is there is bright guy and tell you what is this person apa yang perlu kamu tahu tentang orang ini yang jelas orang ini kayak benar-benar cinta ini kalau konfirmasi soal love disini the two of cups two of cups itu beda sama the lovers the lovers mungkin memang major arcana kalau ditarot tapi the lovers itu ngomongin choices pilihan tapi kalau ini pilihannya cuma satu which is all you jadi kayak gak punya pilihan karena dia fokusnya cuma ke kamu doang dari eight of swords cuman dia gak tahu mesti ngapain dari eight of swords itu kelihatan dia adalah orang yang terpenjara bisa sama pikirannya sendiri sama belenggu-belenggu yang dia punya atau sama sikap-sikap dia yang cukup egois disitu dia memenjarakan dirinya dan akhirnya aduh aku ngerasain sendiri deh gitu aku ngeliat disini ada sebuah apa ya guidance nanti yang akan diarahkan ke kamu cuman yang perlu kamu tahu ini bisa jadi partner kalau aku dari tadi fokusnya jadi disini di kamar aku ini ada ada feather ada bulu bulunya itu warna putih aku dari tadi fokus sama bulu putih ini sama disini sama kalau kamu lihat gak kelihatan ini pasti disini ada burung merpati dua terbang terus aku ngeliat fokus sama sayap nanti ada momen dimana kalian akan merasa dia akan membantu kamu terbang kamu akan membantu dia terbang jadi disitu banyak akan mendapatkan support mendapatkan oke this is partner untuk aku benar-benar walaupun gak banyak kesamaan walaupun banyak cek-coknya tapi kalian berdua tuh kayak bisa nerima kritikan dari dia itu untuk membangun kritikan yang kamu punya juga untuk kembangkan jadi sama-sama partnership ketemu di tengah disini dia akan memberikan kamu sesuatu yang lebih bukan dari sekedar kata-kata ya kalau aku lihat gini kita tuh kalau misalnya mau janji tuh gampang banget tinggal ngomong tapi aku ngeliat orang ini bukan hanya memberikan kata-kata tapi memberikan sesuatu dan kamu pun kayak gitu ada hangman dia tipe orang yang pasif dia tipe orang yang mengikuti jalannya kehidupan kalau kamu denger suara aku serah karena memang menggurakan kesakit jadi stay healthy everyone back to it dia adalah sosok orang yang bisa dibilang cukup apa ya cukup kalem sih sebenarnya kalau aku lihat walaupun energinya banyak cuman kalau berhadapan sama pasangan dia bakalan jadi orang yang bersikap dewasa dari the hangman sendiri aku melihat adalah sosok orang yang mampu untuk self-reflection kadang-kadang walaupun dia berantem dia juga mikir apa ini salahku ini apa gara-gara aku memfokasi apa caranya untuk bisa menyelesaikan ini jadi bisa self-reflection bisa merefleksi bisa melakukan sebuah pemahaman dimana saat dia melakuin apapun itu jatuhnya balik lagi dia bisa menyelesaikan itu walaupun dia yang starting aku bakalan lihat the outcome of the situation tell me about the outcome of the situation ada two of cups lagi ini konfirmasi kamu melihat sendiri aku shuffling jadi kalau misalnya ada two of cups ini ada dua nanti ada union antara kalian berdua cuman balik lagi dari semua yang aku ceritain tadi itu adalah salah satu cara untuk bisa kalian paham balik lagi ini bisa dijadikan refleksion bisa dijadikan sebuah cerminan untuk pembelajaran the outcome of the situation ada the queen of wands ada the eight of pentacles sama judgment nanti ada sebuah kejujuran yang akan menghampiri diri kamu disini ada kejujuran nanti juga ada judgment dimana kamu akan paham tentang sesuatu hal karena memang waktunya untuk dewasa saat kamu dewasa kamu akan paham arti sebuah koneksi disini ada two of cups preparing for union kalau kamu lihat disini ini kan kayak menawarkan cups masing-masing si dia nawarin cups ke dia dia nawarin cups disini kalian meminum cups tersebut jadi menerima cinta kamu menerima cinta dari dia dia menerima cinta dari kamu so untuk kalian yang nanti ada kelanjutannya coba update ke aku seperti apa hubungan kalian berdua karena aku melihat cara dia melihat kamu dengan penuh cinta cara kamu juga melihat dia dengan penuh respect dan cinta dari queen of one sendiri ini bisa dibilang kayak akan ada dimana kamu mendapatkan posisi layaknya ratu layaknya raja dimana kamu bakal benar-benar ngerasa oke ternyata diprioritasi seperti ini oke ternyata ini tuh rasanya jadi matahari untuk seseorang terus dari the eight of pentacles cuman aku melihat it's seven yes this is seven one two three four five six seven of pentacles disini harus penuh dengan kesabaran karena sesuatu yang indah itu gak instan oke jadi aku bakal lihat pesan-pesan untuk pengembangan diri kamu salami about this connection ada new earth it's happening keep holding their vision ini akan segera terjadi unionnya jadi keep your vision tetap berpikiran clear dan jernih dan positive the void stop embrace winter dread cosmic whom jadi kadang-kadang kita kan terfokus sama sisi jeraknya orang sisi negatifnya orang ini orang nyebelin banget fokusnya sama situ coba untuk stop fokusnya ke situ fokusnya ke hal yang lebih positif dari orang itu gitu oke aku rasa cukup sampai disini pesan aku semoga dapat membantu kalau misalnya kalian mau tolong lanjut kalian bisa boku sharding linknya ada di bawah nomornya ada di bawah harap sabar dalam membalas karena aku balasan diri kalau misalnya kamu mau request silahkan komen di bawah kalau misalnya kalian suka video ini kamu boleh like komen dan subscribe jangan lupa share see you next reading bye hello semua untuk yang pilih the greenstone jadi aku akan bacakan tentang energi dia langsung aku tidak cek energi kamu karena this is pick a card dimana kamu yang memilih ini pasti pesannya ada tentang dirinya jadi kita bakal lebih fokus untuk dirinya dan pengembangan all sense oke jadi what happened to this person I need one more card thank you ada fire sign sorry ada aries leu sagittarius gemini libra aquarius ini orang yang tipenya sebenarnya straight to the point egonya lumayan besar egois gak egonya besar sih dia lebih dia bisa membaur cuman egois dia mau menang sendiri energi yang saat ini lagi terpenjara sama pemikirannya sendiri dari erosword sendiri disini kalau kamu lihat dia menanggalkan banyak hal positif dalam hidupnya terpenjara sama hal negatif yang dia bangun sendiri energinya lagi ngerasa terpojokan karena ini kalau aku lihat disini biasanya orang kayak gini kayak ada masalah ini which is this is normal hidup itu gak hanya baik-baik aja ini pasti ada naik turun cuman saat ini saat kamu nonton dia lagi ada sebuah masalah dimana masalah itu mengharuskan dia untuk rehat diserahat dari five of swords sendiri dia adalah seseorang yang bisa dibilang tadi mau menang sendiri dia itu ada sisi manipulatifnya positifnya tapi dia orangnya cukup jujur gitu kalau dari sini aku melihatnya four of swords itu adalah orang-orang yang bisa dibilang punya rasa kesadaran akan bawah alam bawah sadar punya kesadaran akan alam bawah sadar cuman dia banyak menghabiskan waktunya dia saat ini benar-benar untuk sendiri so aku bakal konfirmasi ya tentang orang ini it's kind of hard to read kalau misalnya orang banyak problem dan problemnya cukup dominan dalam kehidupan jadi yang kebaca pertama udah bahasnya tentang problemnya tell me about this person who is this person yang who is this person that cannot stop thinking about the people hope it is rain stone yang perlu dilihat di sini sebenarnya kalau problem karena fase fase kehidupan ada ujian orangnya orangnya to the point orangnya jujur straight to the point terus juga orangnya pemikir orangnya juga kalau ngomong seenaknya aja kadang-kadang tapi jujur ada six of swords lagi moving on to ermite which is this very good energy oh sorry orangnya bisa lebih tua daripada kamu ada kedewasaan yang lebih ini perjalanan hidup kayak gini berarti orang yang punya banyak experience tentang kehidupan jadi kayak experience-nya tuh juga macam-macam dan kadang-kadang ekstrem ya lagi moving on lagi mencoba mana lah situasi koneksi apa yang kamu punya sama dia kenapa kamu sangat menarik dirinya kenapa dia terus-terus mikirin kamu dia tuh lagi nelah soal itu cuman kalau aku lihat di sini memang secara spirituality dia bagus ya dari the king of swords di sini kan ada palu warna palu yang ada matanya palu itu justice keadilan jadi dia cukup fair orangnya jadi walaupun dia keras kepala walaupun egois kalau memang dia salah ya dia salah kalau dia benar ya dia benar jadi dia bukan tipe orang yang denying jadi kenapa dia banyak self-reflection dia tidak mendenai tidak menghiraukan sebuah koneksi antara kamu dan dia dari king of swords sendiri dia adalah seseorang yang cukup balance dari kejujuran dari realita dan segala macam dia lihat oke this is kayak gini jadi dan keadilan yang dia punya bukan memihak untuk dirinya aja bagusnya dia kayak gitu dari sini aku melihat dia adalah seseorang yang cukup ada juga yang karena ada ada disini ada infinity symbol dia itu orang yang pintar untuk bervisualisasi jadi aku melihatnya disini mungkin ada yang dilabelkan anak indigo atau orang yang memang punya pemahaman spiritual atau supernatural dari the six of swords energinya lagi moving on ada masalah of course dia harus moving on tapi disini dermid lagi menyendiri mengisolasi diri aku juga melihat if you see disini di kepalanya selalu ada sesuatu disini di kepalanya ada palu dan ada swords ada timbangan jadi untuk realita keadaan terus imajinasinya dia itu gak halu jadi bukan tipe orang halu disini ada infinity symbol dimana dia itu punya energi yang cukup banyak untuk bisa memvisualisasikan apa aja atau bisa entah itu meramalkan sesuatu entah itu untuk menerawang sesuatu dia punya energi itu disini ada fire bisa dibilang akan selalu terang jalannya dia walaupun dia berada dalam kegelapan knowledge-nya dia bagus gitu so aku bakal lihat dari oracle card give your all sense of a chance work on your partnership ini bukan hanya untuk dirimu yang eh untuk bukan hanya dirinya yang harus bekerja keras untuk hubungan ini kalau kamu denger suara aku serang jadi entah kenapa bangun-bangun suara aku kayak gini gara-gara mungkin aku akan minum es so stay healthy everyone work on your partnership jadi harus kerja keras untuk hubungan juga kamu tuh bukan hubungan tuh bukan hanya satu orang yang kerja tapi dua-duanya dimana yang satu juga harus membuka matanya untuk melihat situasi cuman kalau aku lihat ini shape-nya fit together stay optimistic about your love life positive thinking and faith will bring you romance jadi saat kamu berpikiran positif dan punya harapan yang kuat ini akan membawa cinta ke dalam hidup kamu read read it's time to disconnect from the world ini waktunya buat kamu gak dengerin orang-orang yang mempengaruhi tidak mendengarkan soal ekspektasi sosial yang namanya read read itu disconnect from the world dunia ini cruel siapa bilang dunia ini cuma happy-happy aja pasti ada rain and thunder dimana di dunia ini ekspektasi sosial tuh luar biasa parah kan apalagi kalau kita udah terbiasa ngeliat orang lain rumah tangga orang lain di sosial media oh yang bahagia seperti ini padahal kebahagiaan itu hak kita untuk kita buat sendiri bukan kita contoh dari orang lain atau kita contoh dari seminar-seminar yang kamu denger gitu jadi konsepnya adalah kalian berdua harus bisa punya sebuah pemahaman dimana ini kehidupan kita kita ayo kerjasama bareng gitu ini ada juga yang akan menghubungi kamu when it's weekend ya aku bakalan lihat tentang why kenapa orang ini selalu memikirkan diri kamu nanti aku tambahkan tentang apa yang kamu perlu tahu tentang orang ini why why this person always think about you ada the sun ada the ten of pentacles sama ada the five of worms dari sesuatu hal yang kalian punya kesamaan pertama dari sini dari the sun aku melihat dia punya proyeksi tentang masa depannya soal kebahagiaan aku lihat disini 10 1 oke this is ada ending and beginning jadi kamu tahu gak sih antara fase antara ending sama beginning itu kayak ada ada jalan gitu loh nah dia saat ada disitu dia punya banyak vision vision punya banyak apa tuh namanya entah itu penerawangan entah itu sesuatu yang di kepalanya dia potensi-potensi dan segala macam itu semuanya ada informasi-informasi yang dia gather atau dia dapat saat transisi itu transisi dia di fase ending dalam hidupnya dan fase beginning nah disitu dia melihat sebuah kebahagiaan dan diri salah satu kebahagiaannya ada dirimu dari ten of pentacles ini balik lagi soal kalau kenapa ya dia merasa nyaman yang cukup luar biasa merasa aman nyaman dan happy gitu kamu memberikan dia itu so aku bakalan lihat tentang apa yang kamu perlu tahu tentang orang ini apa yang perlu kamu tahu tentang orang ini ada the nine of pentacles ada the three of ones dia adalah sosok orang yang tidak berterburu-buru dalam melakukan sesuatu hal finansialnya bagus dia juga sosok orang yang juga punya tanggung jawab kalau dari three of ones ada beberapa dari kalian yang dealing sama orang yang cukup jauh tinggalnya juga ini kalau aku bilang orang yang non jauh disana karena dia melihat ke arah yang cukup jauh cuman orang yang kayak gini dia adalah sosok orang yang kalau hidup itu pengembara dia tidak hanya stay di satu tempat aja entah itu dalam segi relationship dari segi pekerjaan dan segala macam cuman yang aku lihat disini dia memang sudah gak tahu kenapa ya dia contoh ya saat aku memenjamkan mata kan banyak nih energi-energi kamu kayak ada yang gini ada yang gitu terus ada yang ada yang stuck ada yang happy ada yang fokus sama kerjaan dan segala macam nih banyak nih cuman dia juga bisa kayak gini kayak saat dia memenjamkan mata ada visual-visual ada ada apa yang aku bilang itu kayak informasi-informasi yang diberikan nah salah satu informasi memang kebanyakan tentang dirimu jadi aku ngeliat ini balik lagi tentang visionnya dia jadi yang ini konfirmasi ini bisa jadi dia anak indigo atau orang yang mampu untuk supernatural atau spiritualnya juga bagus dia punya tanggung jawab yang cukup besar jadi dia tidak mampu untuk meninggalkan tanggung jawabnya saat ini jadi pergerakan ke kamu kelihatannya agak slow aku bahkan konfirmasi lagi satu lagi disini aja the nine of pentacles pintar untuk berkalkulasi dia pintar untuk berkalkulasi dia juga punya sisi obsesi disini dari nine of pentacles cuman yang perlu kalian tau dan mungkin aku sering bilang juga yang namanya nine of pentacles adalah kesatria yang paling lerat dalam mengambil keputusan so sabar-sabar aja walaupun energinya king of swords to the point dan segala macam cepat tapi kalau untuk urusan settling down untuk urusan memvalidasi hati itu dia agak lama oke aku bakalan lihat untuk pengembangan diri kamu agar roll sensep ini jadi lebih indah lagi ada he rest longing for home homesick for the star ini kadang-kadang manusia itu punya past life dimana past life kita itu skomplicated kita juga gak perlu tau banyak kan yang penting adalah kita menjalani apa yang kita jalanin sekarang itu hasil dari past life kita dia ada sebuah pemahaman soal past life-nya dia dan disitu pas life-nya dia salah satunya juga balik lagi tentang diri kamu dimana dia ngerasa dirimu adalah rumahnya dia ada all paths lead home balik lagi ini soal home soal rumah inner authority intuition turn your gaze within jadi dia seperti menemukan sosok dirinya dia sendiri di dalam diri kamu kenapa dia ngerasa dirimu seperti rumah itu karena dari dirimu sendiri itu udah banyak yang apa ya kayak dia bercermin gitu loh dan disini inner authority intuition turn your gaze within ini juga saran untuk kamu jika kamu memang pengen memahami soal dirinya kamu harus paham betul tentang diri kamu ada lifting the veil questioning everything anything online must go ya aku bilang dia lagi fasenya dia emang lagi bener-bener mikirin mikirin dirimu karena kenapa ini bisa kegi kayak gini kenapa aku bisa selalu fokusnya ke kamu kenapa kamu is very special di dalam kepala aku kenapa kamu spesial banget dari sini dia mencoba untuk apa ya nyikap menyikap menyikap kalau 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 tirai di gini apa namanya membuka tirai mencoba untuk membuka tirai-tirai yang menotopi the truth kebenaran jadi bertanya terus bertanya terus mencoba gali sebuah jawaban the seven star sister birthing creation tapestry of life expression aku melihatnya kalian itu kayak soul family dimana balik lagi kalau soul family itu ada hubungannya sama entah itu kamu punya core value yang sama kamu membuat sebuah hal yang sama dalam kehidupan dan ini soal expression dimana kamu juga harus mengekspresikan cinta kamu atau perasaan kamu so aku langsung aja lihat tentang the outcome of the situation the night of swords the three of swords the three of swords the wheel of fortune dia akan mencoba mengontrol perasaannya cuman dari three of swords you can be dealing in true practice situation ini juga ada yang dealing sama kecewaan ini juga ada yang dealing sama selalu jadi ini beda-beda energinya karena aku lihat banyak but three of swords ini kalau ngomongin soal outcome ada pelajaran untuk healing ada kedatangan seseorang di the wheel of fortune itu ngomongin soal produk kehidupan yang bisa kamu atur sendiri cuman yang namanya the wheel of fortune ini soal keberuntungan apapun yang kamu lakukan akan beruntung jadi walaupun kamu bisa nyetir kemana hasilnya juga kemenangan akan di tangan kamu cuman dari sini dari the king of cups untuk kalian yang feminine energy akan ada seseorang yang merajai hatimu jika kalian adalah masculine energy ada seseorang yang memang membuatmu raja di hatinya so disini sesuatu yang understanding yang sangat banyak banget gitu hubungannya oke kalau kamu mau tahu lebih lanjut kamu bisa book first reading link ada di bawah nomornya di bawah kalau misalnya mau request silahkan komen di bawah kalau misalnya kamu suka video ini kamu boleh like komen dan subscribe jangan lupa share see you next reading bye 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 selamat menikmati selamat menikmati